Universitas Nasional. Yang terhormat Bapak Suwadi, Ibu Tuti, Ibu Muhani, para dosen mata kuliah kewirausahaan UNAS. Yang terhormat para narasumber yang berbahagia serta siuruh peserta UNAS Entrepreneurship Expo Online and e-talk shares. Kami ucapkan selamat datang pada acara Expo Online hari ini dengan tema Create Opportunities in COVID-19 Conditions pada hari ini, Senin 8 Februari 2021. Berikutnya saya akan membacakan agenda kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan oleh MC diikuti dengan pembacaan doa oleh Dr. Randes Suwadi Sabta Putra MSI-MSIM. Kemudian seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNAS. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Berikutnya adalah sambutan ketua pelaksana diikuti sambutan oleh Direktur UPT Inkubator Wirausaha Universitas Nasional. Kemudian sambutan sekaligus membuka acara Expo Online hari ini oleh Bapak Dr. Randes Zainul Jumadin. Acara selanjutnya, papanan ide bisnis dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dilanjutkan dengan e-talk oleh para narasumber dan diikuti dengan sesi tanya-jawab. Lalu acara akan diakhiri dengan pengumuman pemenang video presentasi ide bisnis mahasiswa. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh dosen kewirausahaan Bapak Dr. Randes Suwadi Sabta Putra MSI. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Zainul Jumadin, selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Nasional, yang terhormat Bapak Iskandar Fitri, warga kewirausahaan UNAS, dan yang terhormat para narasumber yang berbahagia, serta seluruh peserta Universitas Nasional Entrepreneurship Expo Online and e-talk shares. Kami ucapkan selamat datang pada acara Expo Online hari ini dengan tema Create Opportunities in COVID-19 Conditions pada hari Senin, 8 Februari 2021. Berikutnya, saya akan bacakan agenda kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan oleh MC diikuti dengan pembacaan doa oleh Dr. Andes Suwadi Sabta Putra MSI-MSIM. Kemudian, seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNAS. Dilanjutkan dengan foto bersama. Berikutnya adalah sambutan ketua pelaksana, diikuti sambutan oleh Direktur UPT Inkubator Wirausaha Universitas Nasional. Kemudian, sambutan sekaligus membuka acara Expo Online hari ini oleh Bapak Dr. Dr. Andes Zainul Jumadin. Acara selanjutnya adalah papanan ide bisnis dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dilanjutkan dengan e-talk oleh para narasumber, dan diikuti oleh sesi tanya-jawab. Selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolik kepada narasumber, dan acara akan diakhiri dengan pengumuman pemenang video presentasi ide bisnis. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh dosen kewirausahaan, Bapak Dr. Andes Suwadi Saptaputra MSI. Kepadanya, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita ini mendapatkan rahmat dan nidayah barokah dari Allah, mari lah sama-sama kita berdoa. Mohon izin dalam kesempatan ini, saya akan membawakan doa dalam agama Islam. Bagi agama yang selain Islam, silahkan berdoa masing-masing. Alhamdulillah, 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 amin. Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rob Engkau Maha Pencipta Engkau Maha Berkuasa Ya Allah Pada situasi kondisi Negara kami dan negara-negara Di seluruh dunia Yang sedang dicekam Rasa kekhawatiran Karena Pijian dari engkau Ya Allah Yaitu virus Corona Nah itu Sungguh kami Ikhlas menerima ujian dari engkau Ya Allah Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Tolonglah kami agar kami Bisa melewati Ujian-ujian ini Ujian dari engkau ini Dengan sebaik-baiknya ya Allah Bila kami kekuatan Untuk selantiasa menjaga Kesehatan Dan stamina tubuh kami Untuk Menanggungkan Virus Corona Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena itulah yang kami Kami pelajari Dalam mata kuya Kewirausahaan Kami tidak akan Pernah menyerah Dalam situasi Kondisi apapun Kami senantiasa Engkau beri Petunjuk Untuk selalu Melihat peluang Dan memanfaatkan Peluang ini Dan dari peluang itu Kami muncul Ide-ide Untuk tetap Berusaha Sekuat tenaga Tanpa menyerah Oleh karena itu Ya Allah Kami mohon Pada kesempatan Ini Berkahilah kami Ya Allah Berilah kami kekuatan Berilah kami kemampuan Untuk bisa Tetap Menjalani Mencari Peluang-peluang Dan berusaha Terus-menerus Sukses Mencapai apa yang Kami cita-citakan Baik secara Sendiri-sendiri Maupun berkelompok Ya Allah Ya Rab Hanya Engkau Yang kami sembah Ya Allah Dan hanya kepada Engkau kami mohon Pertolongan Tolonglah kami Ya Allah Sukseskanlah acara Kami hari ini Berilah Kami Semuanya Kesuksesan Dalam mencapai Semua apa yang Kami telah susun Rencanakan Dan ingin kami capai Ya Allah Ya Rab Sungguh hanya Kepada Engkau Kami Menyerahkan Semua urusan kami Kepada Engkau Ya Allah Mudahkanlah Segala urusan kami Ya Allah Capaikanlah Semua cita Dan cita kami Ya Allah Rabbana Atina Fidunni Hassanah Wabil Akhidati Hassanah Wakina Azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang kedua Yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Unas Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih 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 Hadirin dipersilahkan duduk kembali Sebelum memasuki agenda selanjutnya Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu Kepada para hadirin, dimohon untuk mengaktifkan kamera Terdapat 36 slide, saya akan hitung Slide pertama, 1, 2, 3 Slide kedua, 1, 2, 3 Slide ketiga, 1, 2, 3 Slide keempat, 1, 2, 3 Slide kelima, 1, 2, 3 Slide keenam, 1, 2, 3 Slide ketujuh, 1, 2, 3 Slide kedelapan, 1, 2, 3 Slide kesembilan, slide kesepuluh Slide kesebelas Slide kedua belas Slide ketiga belas Slide keempat belas Slide kelima belas Slide keenam belas Slide ketujuh belas Slide kedelapan belas Slide kesembilan belas Slide kedua puluh Slide kedua puluh satu Slide kedua puluh dua Slide kedua puluh tiga slide ke-24 slide ke-25 slide ke-26 slide ke-27 slide ke-28 slide ke-29 slide ke-30 slide ke-31 slide ke-32 slide ke-33 slide ke-34 slide ke-35 dan slide terakhir baik, terima kasih acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Unas Entrepreneurship Expo Online dan Intalk Shares kepada Ibu Siti Tuti ala WIASM HUM dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ingin mengucapkan kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini masih kita rasakan anugerahnya karena pada kesempatan pagi ini kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat insya Allah bermanfaat ini izinkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Expo kali ini mewakili teman-teman Panitia yang lain ingin menyampaikan pula rasa bersyukur rasa berterima kasih kepada seluruh peserta atau mahasiswa kelas kewirausahaan di Universitas Nasional yang kurang lebih ada sekitar 19 kelas terdiri dari kelas karyawan dan kelas reguler ada pun peserta daripada Expo kali ini sekitar 1724 yang sudah mendaftar dan insya Allah semuanya bisa menyaksikan acara Expo online kali ini para hadirin sekalian di saat era pandemi pada saat ini ini adalah kali kedua kita menyelenggarkan Expo online sejak Covid-19 melanda namun insya Allah tidak menyurutkan tujuan dan makna daripada kegiatan Expo online ini semoga kegiatan ini tetap memberikan semangat kepada kita semua dan semoga kedepannya kita bisa menyelenggarakan kegiatan Expo yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kita semua dan mudah-mudahan kegiatan berikutnya bisa kita selenggarakan secara langsung atau on-site seperti sebelumnya terima kasih atas perhatian para peserta narasumber rekan-rekan dosen kolega yang semuanya ikut bekerjasama menyelenggarakan Expo online ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar terima kasih wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas sambutan yang diberikan Ibu Tuti sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur UPT Inkubator Wirausaha Universitas Nasional kepada Bapak Doktor Suwadi Sabta Putra dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Doktor Zainul Jumadin Warek 3 Universitas Nasional terima kasih atas yang saya hormati yang saya hormati Doktor Puti Alabiah selaku ketua panitia yang saya hormati para adik kita ini Masya Allah ya para apa namanya Pak Wahyu para narasumber ya Allah bisa blank begitu oke terima kasih atas kehadirannya yang saya cintai adik-adik ya dimanapun kalian berada ada yang di rumah ada yang di manapun lah pokoknya ya Alhamdulillah kita bisa tetap kita bisa bersilaturahim bersilaturahmi melalui Zoom meeting dan memang inilah sarana kita dalam situasi suasana pandemik ini dan sebagai seorang entrepreneur kita semua menyadari kita tidak akan pernah menyerah dalam situasi kondisi apapun kita tetap eksis untuk mencari peluang Alhamdulillah Expo Online ini adalah yang kedua kali kita selagarakan pengalaman dari yang sebelumnya sampai sampai ke yang kedua ini Alhamdulillah lebih sempurna tapi belum sempurna ya masih jauh masih tetap kita akan tingkatkan bagaimana supaya Expo Online ini lebih baik terutama mungkin yang akan datang mudah-mudahan bisa tercapai apa yang kita rencanakan itu akan datang Expo Online ini juga kita akan sertakan dengan virtual sale jadi kalian adik-adik dulu kita onsite bisa istilahnya kita bisa interaksi langsung melakukan penjualan kalau memang produknya itu bisa dijual tapi Expo Online yang pertama dan kedua ini kita tidak melakukan itu karena memang belum mendapatkan cara terbaik bagaimana supaya kita tetap bisa melangsungkan transaksi jual-beli baik produk maupun jasa mudah-mudahan kami para dosen kewirausahaan sedang sedang memikirkan bagaimana untuk ke depan yang akan datang mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa melakukan Expo Online plus transaksi penjualan yaitu virtual mudah-mudahan demikian bagi kalian yang sudah selesai mengambil mata kuliah kuliah usahaan dan mudah-mudahan semuanya lulus dengan angka terbaik kalau ingin ikut virtual yang akan datang sangat dibuka kesempatan seluas-luasnya jadi bagi kalian yang sudah sekarang ini mempunyai usaha mudah-mudahan usahanya berlangsung terus-menerus sustainable sehingga pada semester yang akan datang kalian bukan lagi sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kuliah usahaan tapi kalian sudah ikut berpartisipasi dalam bazar sebagai pengusaha mudah-mudahan demikian Alhamdulillah adik-adik pada kesempatan Expo Online ini kami dari Panitia mendapatkan banyak sekali video video presentasi produk-produk yang luar biasa kreatif dan inovatif walaupun masih banyak yang belum sesuai dengan bidang studi seperti apa yang diharapkan oleh warik satu Bapak Profesor Doktor Iskandar Fitri beliau mengharapkan sekali kalau mahasiswa itu mempunyai usaha yang sesuai dengan bidang studinya tetapi Alhamdulillah mungkin ada sekitar 20-30% video presentasi yang berhubungan dengan program studi kalian masing-masing satu yang saya ingat salah satu yang saya ingat adalah konsultan merakyat konsultan merakyat ini adalah konsultasi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akutansi mereka nanti akan mereka mempresentasikan membuka usaha mencari melihat peluang bisnis yaitu konsultan merakyat artinya konsultan manajemen dan keuangan ini serius saya appreciate atas ide seperti ini dia akan menjawab bahwa mungkin perlu diketahui kita bersama bahwa menurut Profesor Ari dari Rektor Universitas Indonesia dalam Koran Kompas menyatakan bahwa UMKM startup sekarang ini memang beberapa tahun terakhir 10 tahun terakhir ini digalakkan oleh pemerintah kita dan banyak sekali yang sudah menjadi UMKM akan banyak yang berhasil tapi banyak juga yang tidak berhasil atau gagal nah 90% kegagalan UMKM adalah karena lack of management jadi keterbatasan dalam management skill terutama management pemasaran dan management keuangan jadi saya pikir konsultan merakyat ingin menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan ini selain itu juga saya melihat juga Masya Allah luar biasa ide-ide mahasiswa sekarang ini yaitu tentang event organizer yang kita sekarang tidak bisa on-site tapi mereka melihat peluang bahwa mereka bisa melakukan itu secara online luar biasa ini juga saya pikir adalah kejelian mahasiswa dalam melihat peluang sehingga menciptakan peluang bisnis atau usaha yang bisa eksis dalam situasi kondisi seperti sekarang ini nah selain itu ada juga yang mempunyai empati kepada masyarakat seperti kita ketahui sejak dulu mungkin sudah bertuluhan tahun yang namanya kueh subuh istilahnya itu ada di Senin itu berpuluh-puluh tahun itu jam 4 kadang-kadang jam 3 pagi perdagang maupun pembeli sudah berada di pasar Senin untuk melakukan transaksi nah saya melihat ada sekelompok mahasiswa dari fakultas manajemen juga kalau tidak salah mereka bisa melihat peluang ini dan memberikan solusi kepada situasi kondisi ini bahwa ini tidak bisa dibiarkan seperti ini terus ini perlu ada sentuhan teknologi dalam hal ini dari teknologi IT ya mereka mencoba membuat seperti aplikasi bagaimana menjembatani artinya memberikan sarana kepada pedagang kue subuh maupun pembeli kue subuh agar mereka bisa bertemu karena sekarang ini kan tidak bisa ketemu karena lockdown pemerintah Pemda DKI khususnya itu melarang kerumunan-kerumunan seperti ini sehingga mau gak mau harus dicadikan solusi yaitu melalui virtual mereka menciptakan melihat peluang itu luar biasa ini betul-betul jawaban sekaligus berempati kepada pedagang dan penyuka kue subuh saya sendiri salah seorang penyuka kue subuh terutama katu P10 itu banyak sekali kalau beli disitu luar biasa enak-enak sekali peluang-peluang ide-ide bisnis yang seperti inilah yang akan insyaallah tetap dari kalian mahasiswa yang generasi sekarang ini adik-adik bagi para dosen dan orang-orang sebelumnya kami yang terlahir bukan di jaman IT industri 4.0 kami harus bisa beradaptasi dengan perubahan apabila kami tidak bisa beradaptasi dengan perubahan makanya generasi sebelum kalian ini akan back off dengan sendirinya bagi yang mampu beradaptasi insyaallah dia eksis jadi evolusi itu sementara karena ketahanan atau kemampuan beradaptasi tapi bagi kalian yang lahir di jaman ini kalian tidak perlu beradaptasi lagi karena memang kalian berada di situasi dan kondisi di jaman ini sehingga kalian seharusnya lebih inovatif lebih kreatif lebih eksis daripada generasi-generasi sebelumnya perubahan itu selentiasa pasti terjadi dan yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu saya pelajari dari dosen saya di ilmu politik dulu yaitu Dr. Jeno Jumadin bahwa beliau mengatakan bahwa yang abadi di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan perubahan itulah adalah keabadian jadi adik-adik kalian pun akan berubah nantinya sebentar lagi 5.0 itu saya pelajari dari Prof. Iskandar bahwa bukan yang akan datang tapi sekarang orang sudah mulai mengarah ke era industri 5.0 jadi kalian kalau kami sudah ketinggalan karena 4.0 tapi kami masih bisa tetap eksis nah kalian siap-siap sebentar lagi akan ada generasi selanjutnya 5.0 jadi kalian harus benar-benar eksis baik adik-adik semuanya selamat ber wira usaha selamat berbisnis saya berdoa dan berharap bahwa kalian akan peluang-peluang bisnis yang sudah kalian usahakan ini semuanya akan eksis terima kasih tak lupa sebelum saya tutup saya ingat ada ibu-ibu dosen bapak dosen kewirausan yang juga hadir dalam zoom terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas bimbingan dan ilmunya kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausan wabilahi taufiq wal dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak atas sambutannya sambutan terakhir sekaligus pembukaan acara UNAS Entrepreneurship Expo online and e-talk shares kepada wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan bapak dokter dokter Andes Zaino Jumadin dipersilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak suhadi selaku kua upiti wirausahaan minta sasuna para narasumber ibu saya muhani ya muhani terus itu ibu mutriana mutriana terima kasih ya bu oh mahasiswa oh ya Allah hebat ya luar biasa iya tapi gapapa terlancur sepanggil ibu jadi belum ada informasi yang masuk lebih dahulu siapa aja pembicaranya itu kesalahan saya biasanya kan saya nanya dulu siapa sih pembicaranya saya pikir tidak ada acara expo pembicara seperti ini nah saya lihat ada yang nongkrong di depan ini terima kasih selalu Alhamdulillah Bu Duti selalu Ketua Panitia dan para dosen dosen kewirausahaan yang ada ikut zoom ikut zoom dan ada adik mahasiswa peserta mahasiswa kewirausahaan sekaligus yang peserta mengikuti expo zoom ini sendiri Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maesah dimana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka walaupun via zoom diberikan masih diberikan kesehatan nikmat sehat nah itulah saat ini yang kita yang akhir-akhir ini soal sehat kesehatan inilah yang selalu ditakut-takutkan ngeri-ngeri setelah kita hari ini selalu kita dibayang-bayangi was-was takut-takut kita mau kemana-mana takut nah tapi saya bilang sama teman-teman jangan terus kita dibayangi ketakutan kita serahkan karena kita beragama kita ada Tuhan maka kita baca aja lah Bismillah kita wakal yaudahlah kita berserah diri kalaupun kita sakit yang penting kita sudah ikuti protokol kesehatan seperti Wahyu sudah pakai masker jadi sudah itu sudah benar Alhamdulillah nah ini saya diberikan sambutan saya kira tadi Pak Suhadi sudah panjang lebar memberikan sambutan sehingga saya kehilangan momentum apa yang saya sampaikan ya kan dari startup ya kan bicara kemajuan startup kewirausahaan kemajuan UMKM sekaligus sampai ke kue subuh nah ya kan terus bagaimana memompah para peserta mahasiswa ini sebagai generasi milenial yang memang dihadapkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi hari ini ya kan nah sehingga saya paling sedikit ya hanya menyampaikan saya setelah saya memberikan masukan saya diangkat juga jadi juri Pak Wahyu ya kan setelah saya melakukan penilaian saya kira luar biasa lah luar biasa lah video-video yang ditampilkan artinya dari situ saja sudah ada kemajuan bahwa mahasiswa kita sudah punya kemampuan membuat video seperti itu nah ini saya kira luar biasa ya kan sudah ada kemajuan sehingga ini sudah modal jadi modal modal pertama untuk maju ke depan itu paling tidak kita sudah tahu membuat video itu ini langkah maju ini Pak Di saya kira jadi kalau kita nilai semuanya sebenarnya nomor satu semua itu yang mengirimkan cuma kan gak enak kalau kita bilang nomor satu semua nah sehingga nilai yang saya berikan itu gak jauh-jauh beda ya kan 364 364 hanya satu yang agak tinggi sedikit 366 ya kan tapi memang apa-apa karena aku pikir bagus semua bagus semua yang disampaikan oleh adik-adik itu nah tapi karena memang harus ada juara mau gak mau adalah selisih dua angka ya kan 364 366 ya saya gak tahu itu dosennya siapa saya gak mau ngeliat itu saya khawatir juga ya kan karena dosen-dosen nanti waduh ini kayaknya ada TKN saya berharap jangan sampai Pak Suhadi yang menang mahasiswanya ya kan saya berharap tapi saya memang tutup itu karena kalau Pak Suhadi dia bilang wah pantas ya kan Ketua UPT tapi gak mau saya saya tutup tangan saya sehingga saya gak ngeliat itu jadi saya betul-betul berusaha ingin objektif karena dosen kirausahaan teman-teman saya semua teman-teman saya semua dan saya kenal semua jadi tidak ada KKN jadi insya Allah betul-betul objektif betul-betul objektif memberikan penilaian nah saya kira itu saja aposite saya jadi pada pada pagi hari ini boleh kita melakukan expo ini sehingga adik-adik bersyukur Alhamdulillah masih bisa mengikuti paling tidak pelajaran selama dua semester dua SKS ini mata keju rasanya dua SKS paling tidak adik-adik sudah ada di bekal di kepala sudah ada modal sudah ada sehingga adik-adik begitu tamat nanti jadi S1 tidak mati langkah tidak mati langkah untuk berbuat paling tidak sudah pernah berperkenalan ada wirausaha jadi kalau saya prinsipnya mahasiswa mau dagang apa aja sih yang penting jangan barang yang terlarang aja mau dagang kue subuh mau dagang apa yaudah oke-oke aja lah yang penting niatnya itu sudah mau dia mau buka usaha nanti tentu dia akan berubah 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 akan lebih baik lebih baik lagi nah saya tidak menuntut kalau prodi prodi ekonomi harus dagangnya gimana ya dagang apa kalau sesuai dengan prodi masa manajemen masa dia jadi konsultan semua jadi konsultan manajemen saya kira gak asik lah hidup kayaknya udah terlalu kita jadi saya kira biarkan mahasiswa itu berkembang dengan caranya sendiri karena memang hidup ini kita gak tahu ya kan kita gak tahu seperti apa Pak Suhadi ini dulu pengusaha dia wah dia gak pernah main ke pejaten iya dia hebat dia pendapatannya dia jualan alat apa menyedot minyak ya mendeteksi minyak dia gak pernah main nah tau-tau jadi dosen ngapain loh saya bilang katanya udah gede banget gak puas ternyata gak cukup puas jadi pengen jadi dosen juga wahyu iya dulu ah dia sombong dia gak mau main tunas dia ya bebas hebat bener dia karena dia udah jualan dolar sehingga saya kira itulah perjalanan hidup manusia saya kira nanti kita serahkan kepada yang kuasa yang penting jalanin saja adik-adik ikuti dua SKS ini sudah berdapat bekal insya Allah ke depan lebih maju lagi nah jadi paling tidak nanti ada yang pengen jadi pegawai negeri ada yang pengen jadi pegawai swasta pengen jadi pengusaha dia sudah jadi pegawai negeri gak puas ah di rumah dia bikin usaha kan begitu wira usaha jadi jangan sampai karena dia pengen jadi mengembangkan diri sendiri nah saya kira dengan bekal dua SKS ini insya Allah kita sudah memberikan kemodal kepada mahasiswa kita untuk lebih maju lebih maju lagi saya kira itulah jadi kalau sambutan yang secara baik tadi sudah disampaikan Pak Swadi saya hanya menekankan sedikit memotivasi jika memang diperlukan diambil hikmahnya kalau tidak ya sudah buang tempat sampah nah saya kira itu saja sambutan dari kami terima kasih pertama kepada para pembicara yang mau hadir disini yang tidak dibayar tidak dibayar ya dia tidak dibayar dia datang sini ya kan iya ketua penitian ya Alhamdulillah ya kan sudah mau menyumbangkan ilmunya ya kan datang Alhamdulillah terima kasih begitu juga dosen kewirausahaan terima kasih ibu-ibu sudah mau membimbing mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekspo ini dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berupaya semaksimal mungkin mengikuti ekspo jadi kalaupun adik-adik tidak menang bukan berarti adik-adik kalah tapi adik-adik sudah berbuat ya karena memang juri itu ada keterbatasan bukan berarti adik-adik tidak bagus tapi memang tadi saya bilang memang kita berusaha semaksimal mungkin bedanya tipis-tipis benar 360 364 sehingga saya kira semuanya bagus kalau saya nilai semuanya bagus dan sudah ada kemajuan mahasiswa kita untuk membuat video seperti itu saya kira itu saja sambutan dari kami terima kasih lebih kurang saya mohon maaf terima kasih terima kasih bapak atas sambutannya selanjutnya kita akan memasuki kegiatan pemaparan atau presentasi ide bisnis mahasiswa kepada kelompok satu dengan judul Diamond Cleaner Event Creative Digital Activation oleh Yaomi Suhayatmi saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cukup bisa didengarkan suara saya sudah bisa didengar ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat suatu kehormatan buat saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mempresentasikan idea atau plan bisnis kami dari kelompok satu mata kuliah kewirausahaan kelas karyawan dengan dosen pengampu yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Yusraini Sabri atau biasa disampai Ibu Neni Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian peserta dan panditia UNAS Entrepreneurship Expo Online e-talk business sharing yang saya banggakan seperti tema expo kali ini yaitu create opportunities in COVID-19 condition kita setuju bahwa New Era sebagai efek pandemi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan juga di seluruh dunia bukan berarti membuat inovasi kita harus terhenti justru menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa menjadi pemenang nah untuk itulah kami dari kelompok satu yakni saya sendiri kemudian ada rekan saya Afif Ajis Intan Anissa dan Faisal yang juga bergabung dalam forum ini kami menciptakan sebuah konsep bisnis yang kami namakan yaitu Diamond Planner nah Diamond Planner ini bergerak di bidang event dan kreatif digital activation model bisnis kami memang sangat pas untuk dijalankan di era pandemi saat ini yang tentunya kita harus menjalankan cycle distancing kita tahu sejak masa pandemi aktivitas secara daring banyak sekali dilakukan seperti yang sekarang kita lakukan di expo online ini ya meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung tetapi message yang ingin disampaikan oleh pihak kampus kepada kita dan kita sebagai peserta juga bisa terlaksana dengan baik ini tentunya apa rahasianya rahasianya adalah persiapan yang matang teman-teman panitia sudah melakukan persiapan yang sangat baik sehingga bisa mempertemukan kita baik secara zoom meeting maupun live streaming dan itu semua dipersiapkan dengan matang dan itu yang akan kami lakukan dalam salah satu services kami di Diamond Planner baik saya lanjutkan nah bagaimana cara mengorganize agar digital activity bisa berjalan lancar dan message-nya juga dapat ditangkap dengan baik oleh audiens dan target Diamond Planner adalah jawabannya kenapa Diamond Planner adalah jawabannya karena kami memberikan services lengkap dan terintegrasi antara lain mulai dari kreatif event offline dan online seperti yang sekarang dilakukan kemudian juga ada live streaming webinar seminar gathering workshop foto dan video documentation foto dan video documentation ini kan tentunya ada misalnya perusahaan atau corporate ataupun personal yang ingin menyampaikan campaign mereka melalui audio visual dan multimedia maka kami juga bisa menservice itu untuk klien bahkan sampai public public relation maaf maksud saya adalah public relation dan juga media placement di media-media ternama di Indonesia dan lainnya sesuai dengan net client nah sebagai contoh nih yang dilakukan oleh Diamond Planner adalah kreatif tadi Pak Suwadi menyampaikan bahwa ada case atau sesuatu yang perlu dipercaya kreatif kami adalah untuk ekspo tahun depan supaya ada transaksi kami menghasilkan belajar oke baik saya lanjutkan ide pertama usulan kreatif dari kami Diamond Planner yang pertama adalah supaya terjadi transaksi diantara para peserta ekspo adalah yang pertama bisa membuat aplikasi yang khusus seperti marketplace yang isinya adalah produk-produk karya mahasiswa UNAS disitu bisa ditampilkan foto dan harga dan lain sebagainya sehingga mahasiswa harus membeli nah cara yang kedua adalah barang-barang baik produk jasa baik produk maupun jasa itu bisa di-display dan di-share di website kampus kita sehingga banyak mahasiswa yang tertarik dan transaksi sehingga pada saat pendaftaran di Google Form kita bukan hanya mencantumkan link video tetapi juga mencantumkan link bukti transaksi sehingga dengan harga minimum berapa misalnya mahasiswa boleh ikut menjadi peserta ekspo ini usulan dari saya ya Pak untuk Pak Suwadi tadi baik nah selain kreatif kembali lagi ke Diamond Planner tentunya kami sudah memetakkan ide bisnis kami dengan menggunakan konsep model bisnis canvas dan juga proses-proses lainnya sesuai dengan teori dan praktek kewirausahaan yang selama satu semester ini dipandu oleh Ibu Neni nah pertanyaan berikutnya apa plan atau next step plan bisnis Diamond Planner ini nah yang pertama kami akan melakukan tes MPV dengan merilis video prototipe sebagai sebuah proses build learn and measure ini juga ada dalam praktek dan juga teori di kewirausahaan kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan orang-orang yang satu visi dengan sistem dengan kita dan sambil kita mempunyai modal atau kapital yang cukup kita bisa menggunakan hired by project sambil mencari dan menginventarisir apa kemampuan atau ability dan potensi yang kita miliki sebagai modal awal kemudian paralel mencari fundraising atau investor yang bisa merbitra dengan kami mudah-mudahan di forum ini ada teman-teman atau mungkin pihak-pihak yang menjadi yang ingin bermitra dengan Diamond Planner tentu dengan senang hati ya nah selanjutnya adalah menjalin kemitraan dengan vendor karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa begitu banyak aktiviti kami dan kami bekerja dengan trade party sehingga kita bisa bekerja sama dan ini bagian dari teori dari key partnership yang ada di dalam BFC nextnya adalah yang terpenting ini meng-guide client yaitu approach atau PDKT mulai dari humus instansi pemerintahan perusahaan dan lainnya karena memang kita ini menjadi jawaban atau menjadi solusi bagi pihak-pihak yang ingin punya event tapi gimana caranya di era pandemi ini supaya bisa berjalan dengan baik oke dan kemudian ini juga penting trial event dengan harga perkenalan sebagai soft launching dan yang paling penting lagi di era digital sekarang adalah melakukan promosi lewat sosial media nah dengan demikian itu saja dari saya sebagai penutup the first is always the hardest tapi kita tidak punya pilihan untuk menunda seperti tagline kami di kelompok satu saya dan teman-teman kami berpendapat bahwa ide yang keren adalah ide yang dimulai hari ini juga salam entrepreneur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang baik terima kasih selanjutnya adalah kegiatan pemaparan atau presentasi ide bisnis mahasiswa dari kelompok dua dengan judul Quarantun Project dipresentasikan oleh Miralka Nurdana Dharma saya persilakan ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya jelas ya kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Miralka Nurdana Dharma Putri saya merupakan kawasan jalan dari kelompok kewirausahaan 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 dengan dosen pengampu di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis yang saya dan kelompok saya buat yaitu adalah bisnis event organizer nah bisnis event organizer kami bernama Quarantun Project nah bisnis Quarantun Project ini merupakan bisnis event organizer yang mengadakan konserusi dengan teknologi holografik bagi para legendaris musik yang karyanya dikenal oleh banyak orang nah teknologi holografik sendiri merupakan sebuah teknologi fotografi teknologi fotografi yang merekam cahaya dan kemudian disajikan dalam bentuk tiga dimensi dan kemudian di dalam tiga dimensi tersebut dapat kita lihat sampai 360 derajat dan dapat bergerak animasi dan suara tersebut Baik, mohon maaf, karena sepertinya ada kendala teknis dari pemaparan kelompok 2. Kita akan lanjut dulu ke kegiatan pemaparan ide bisnis mahasiswa oleh kelompok 3 dengan judul Dimsum Mamah oleh Haikal Meraksa. Saya persilakan. Terima kasih. Maaf, sepertinya Haikal tidak bisa, jadi saya gantikan tidak apa-apa. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Tempat makanan seperti kafe, restoran, di mall itu juga ditutup atau dihimbau untuk menyajikan makanannya secara take away atau dibungkus. Jadi sekarang juga sudah tidak semua menyajikan makanan untuk day in atau enggak makan di tempat. Dan juga dengan berlakukannya ada jam tutup, tidak semua tempat makan itu buka sampai larut malam. Jadi kita ingin menyajikan ide bisnis sama mamah ini dengan berupa makanan frozen. Jadi bagi yang WFH, bagi yang tidak keluar rumah dapat menyajikan frozen food ini dengan order via online. Atau juga kita juga bisa order di partner-partner seperti Gojek atau enggak Go Grab Food. Nah, kenapa kita pilih ide usaha dimsum mamah ini? Karena memang harganya juga pasti terjangkau. Dan target pasar juga luas sekali. Dan juga memang dimsum ini kan bisa dikonsumsi dari yang muda ataupun yang tua. Dan juga makanannya juga otomatis sehat. Karena kita juga digoreng, dipanggang. Karena kita menyajikan juga dalam bentuk direbus ya. Sehingga tidak ada kandungan minyak yang terlalu banyak. Sehingga dapat memicu obesitas ataupun penyakit jantung. Lalu kita juga ada beberapa varian menu rasa. Agar pelanggan juga tidak bosan dengan menu itu-itu saja. Dan juga dalam frozen food ini, kita kemasannya itu di-press. Jadi sehingga kita memastikan tidak ada angin ataupun udara yang ada di kemasan itu. Sehingga si frozen food-nya itu bisa bertahan lama dalam pengiriman ke luar biasa dalam kota. Untuk target pemasarannya sendiri, kita sekarang sedang melakukan pemasaran via online saja. Karena masih dalam masa pandemi seperti ini. Jadi nanti kalaupun memang sudah bisa berjualan seperti offline, seperti biasa. Kita akan bekerja sama di event-event bazar yang ada di mall ataupun di kampus-kampus. Dan juga kita bisa membuka franchise di berbagai kota. Tapi masih di area Jabodetabek. Dan juga kita juga bisa memasarkannya di area-area perkulian atau persekolahan. Untuk media promosinya sendiri, sekarang kita masih menggunakan media sosial. Karena itu lebih efektif. Dan juga semua orang juga kan pasti bisa mengakses media tersebut. Seperti kita juga menggunakan iklan di Instagram, di Facebook, ataupun di status WhatsApp. Untuk harganya sendiri, ini proporsinya Rp13.000. Isinya itu ada Rp4.000. Dan juga untuk topping-nya ini berbeda-beda. Kita juga bisa request, kalau misalnya ada yang mau pesan dengan topping yang sama atau topping tertentu saja, itu bisa special request. Jadi itu mungkin bisa membedakan kita sama penjual-penjual yang lain. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada kegiatan pemaparan hidup bisnis mahasiswa oleh kelompok empat yang berjudul Konsultan Merakyat oleh Novita Shalsabila. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati kepada Bapak Wakil Rektor Dr. Dr. Andes Zainul Jumadin MSI dan kepada pembicara atau narasumber hari ini serta seluruh dosen Mata Kuliah Kurawasan. Perkenalkan dengan saya Novita Shalsabila. Saya perwakilan dari kelompok saya dengan rekan-rekan Adesara, Sherly, Bella, dan Jita. Kami dari Mata Kuliah Kurawasan R01 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wadisabta Putra MSIM. Kami memilih bisnis konsultasi keuangan dan investasi yang kami beri nama Konsultan Merakyat. Kenapa Konsultan dan kenapa kami sebut Merakyat? Karena pertama, kami melihat peluang, bisnis apa yang relevan dengan pengetahuan dan luasan yang kami punya, yaitu dalam bidang akutansi. Yang kedua, dari kebanyakan konsultan dan perusahaan konsultasi di Indonesia itu memerlukan biaya yang tidak murah atau yang kurang terjangkau. Sehingga sulit untuk para UMKM, startup, ataupun bisnis kecil untuk menjangkaunya. Maka dari itu, kami Konsultan Merakyat hadir untuk merangkul mahasiswa, mahasiswa dari perguruan tinggi terkait untuk bisa mengembangkan dan berpartisi aktif pada UMKM di Indonesia. Dengan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, mahasiswa juga bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perguruan tinggi untuk diterapkan pada dunia industri. Lalu, mengapa sasaran kami pada bisnis kecil dan UMKM ataupun startup di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa UMKM ini memberikan kontribusi besar pada perekonomian di Indonesia. Bahkan kurang lebih hampir 60 persen perekonomian di Indonesia itu didominasi oleh para UMKM di Indonesia. Maka dari itu, kita melihat peluang besar di sana untuk menghadirkan sebuah konsultasi atau solusi keuangan, manajemen yang menghadirkan untuk mengembangkan dari bisnis UMKM. Kami menyediakan jasa konsultasi berupa keuangan, mulai dari pembukuannya, lalu akutansinya, lalu investasi atau permodalannya, dan juga perpajakannya. Kami harap dengan adanya kami bisa memberikan perencanaan keuangan yang matang dan kuat, sehingga laporan keuangan yang lengkap. Dengan begitu, para investor, para pemberi pinjaman itu bisa hadir kepada para UMKM untuk memberikan modal dan mengembangkan bisnis dari UMKM tersebut. Sehingga kami punya rencana dan berpikir bagaimana cara para UMKM ini bisa naik level, bahkan sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Maka dari itu, dengan majunya UMKM, pasti akan meningkatkan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi anak-anak muda di Indonesia. Kelompok kami yakin bahwa mahasiswa bisa, mahasiswa mampu berkortibusi aktif pada memajukan UMKM di Indonesia, dengan justru dengan jasa konsultasi yang biaya dengan terjangkau tidak membalikkan para UMKM-UMKM di Indonesia. Sehingga tagline kami adalah mahasiswa mampu membawa perubahan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok empat. Kita kembali lagi kepada pemaparan atau presentasi ide bisnis mahasiswa dari kelompok dua dengan judul Quarantine Project oleh Miralka Nurnadar. Saya persilakan. Iya, baik. Mohon maaf. Tadi ada kandala teknik. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis saya dan kelompok saya. Suatu kormatan saya bisa mempresentasikan ide bisnis saya dan kelompok saya di sini. Saya merupakan saya merupakan perwakilan perwakilan dari kelompok lima kelas kewirausahaan Halo. Iya. Apa suara saya sudah terdengar kelas? Soalnya singannya agak jelek di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miralka Nurnadar. Saya perwakilan kelompok dua dari kelas kewirausahaan ruang 13 dengan dosen pengampu Ibu Siti Tuti Alawia SSM Home. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis yang saya dan kelompok saya buat jadi itu bisnis event organizer. Nah, bisnis event organizer kami ini bernama Quarantun's Project. Quarantun's Project merupakan event organizer yang mengadakan konser musik bagi para legenda dengan teknologi holografik. Teknologi holografik sendiri merupakan sebuah teknologi fotografi yang merekam cahaya dan kemudian disajikan dalam bentuk tiga dimensi. Gambar tiga dimensi tersebut dapat kita lihat sampai 360 derajat dan dapat bergerak dengan animasi dan juga suara. Konser yang kami adakan ini terinspirasi dari konser di luar negeri yaitu konser holografik Michael Jackson, Whitney Houston dan juga rapper Tupac. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah pernah mengadakan konser dengan teknologi holografik yaitu konser Didi Kempot. Kami mentargetkan para penggemar atau fans dan penikmat musik sebagai customer. Quarantun's Project sendiri memiliki beberapa value yang ditawarkan kepada customer seperti konser musik yang berbeda dengan konser musik lainnya karena kami menggunakan teknologi holografik. Dan konser yang kami adakan merupakan konser bagi para legendaris musik saja. Kemudian konser yang kami adakan yang harap dapat mengobati kasar rindu penggemar pada idolanya yang sudah tiada dan menjadi legenda. Kami menjaga customer kami secara direct melalui website www.holoproject.com dan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, dan lain-lain. Kami menjangka customer kami secara direct dan customer kami dapat dikomunikasi dengan kita melalui customer service via WhatsApp, direct message Twitter, dan Instagram. Nantinya Quarantine Project akan bekerja sama dengan beberapa sponsor, manajemen para artis legenda, dan juga para komunitas musik. Kami membuat bisnis ini berdasarkan konsep BMC atau bisnis model kanvas. Kami harap organizer kami nantinya dapat menghibur semua penggemar dan penikmat musik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok mahasiswa yang telah memaparkan ide-ide bisnis yang sangat bagus. Semoga ide tersebut dapat realisasi dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu e-talk oleh pemateri-pemateri yang sudah sangat baik dan profesional di bidangnya. Di mana nanti kita akan dipandu langsung oleh Ibu Muhani SEMSIM selaku moderator. Kepada Ibu Muhani SEMSIM saya persilahkan. Terima kasih Kak Narsela selaku MC. Sebelum kita memulai acara kali ini izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat yang terhormat Bapak Doktor Dr. Randes L. Amri Bermawi Putra MA selaku Rektor Universitas Nasional yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iskandar Fitri SD Endes Eko Subianto MSI selaku Rektor bidang administrasi umum keuangan dan SDM yang terhormat Bapak Doktor Dainul Jumadin MSI selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan sekaligus juri kita kali ini yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ernawati Sinaga MSAPT selaku Wakil Rektor bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang terhormat Bapak Doktor Randes Mujiharto MSI selaku juri kita kali ini yang terhormat Bapak Doktor Randes Swadi Sabta Putra MSIM selaku Kepala UPT Inkubator Wira Usaha Mandiri yang terhormat Bapak Elwisam SEMM selaku Kepala Pusat Studi Kajian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FEB UNAS yang terhormat Ibu Siti Tutialawiyah SSM KUM selaku Ketua Panitia yang terhormat Ibu Ros Mawari SPSI selaku narasumber kita kali ini yang terhormat Bapak Wahyu Triyono SPD MAPKS selaku narasumber dan juga merupakan dosen Universitas Nasional yang terhormat Ibu Dimitriana Juan Dini yang merupakan narasumber dan juga mahasiswa Universitas Nasional yang terhormat dosen-dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta dosen-dosen UNAS lainnya serta mahasiswa UNAS yang kami sayangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Muhani yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita kali ini e-talk kita hari ini membahas mengenai great opportunities in COVID-19 condition nah sebelum kita memulai izinkan saya menyampaikan beberapa aturan untuk menjamin pelancaran dari diskusi kita yang pertama pemateri diberikan waktu selama 15 menit kedua selama pemateri menyampaikan materi mohon tidak ada interupsi dari peserta ketiga sesi tanya jawab dibuka setelah seluruh pemateri selesai keempat pertanyaan dapat disampaikan dengan menekan tombol reaction handsfree selanjutnya sebelum penyajian materi saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh para narasumber pada masa pandemi COVID-19 kita tahu bahwa COVID-19 tersebut memiliki dampak di berbagai bidang nah termasuk juga dari bidang wira usaha akan tetapi untuk kewirausahaan tidak sedikit yang bisa mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah peluang berdasarkan survei dari UNDP Indonesia 84% yang mampu merubah dari tantangan menjadi sebuah peluang adalah wira usahaan muda nah oleh karena itu kita perlu mendukung dan mendorong generasi muda untuk menjadi sebuah wira usahawan untuk menjadi sebuah seorang wira usahawan nah khususnya mahasiswa nih mahasiswa perlu kita dukung oleh karena itu kita mengundang kali ini narasumber narasumber hebat yang menjalankan praktisi di bidangnya masing-masing langsung kita masuk untuk narasumber pertama kita Ibu Rosmawi maaf Ibu Rosmawari SPSI sebelum Ibu Rosmawari SPSI menyampaikan materinya izinkan saya untuk menyampaikan CV Ibu Rosmawari SPSI nama Rosmawari SPSI tempat tanggal lahir Aceh 1 Juli 1977 alamat beliau di Lenteng Agung Jakarta Selatan beliau merupakan ketua IPMI PD Depo owner fashion shootnya owner fashion nyadin owner manajemen photoshoot shootnya owner konveksi dan juga investor dan manajemen aset selanjutnya kepada Ibu Rosmawari kami silahkan baik terima kasih terima kasih syukur Alhamdulillah hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dengan adik-adik mahasiswa calon usaha hebat ya yang saya hormati pimpinan penas penjajang kemudian ketua panitia penjajang dan semua para organisasi yang terkasih yang insyaallah menjadi penjajah hebat amin ya rabbal saya akan dulu Ibu Rosmawari untuk slide sudah dibantu oleh tim kita Bu oh ya jadi slide sudah saya ya ya sudah Bu baik oke baik terima kasih pada moderator Bu Hany tadi sudah dijelaskan pengelama bisnis saya Alhamdulillah ya Alhamdulillah memang bersama suami dan sampai saat ini masih berjalan dengan saya pagi ini ingin berbagi kepada adik-adik tentang usaha yang saya geluti yang insyaallah justru jauh lebih baik di masa pandemi nah ini memang jadi sangat luar biasa sangat bersyukur kepada Allah karena kebanyakan usaha fashion sahabat-sahabat itu banyak yang pina imbas saya punya beberapa usaha yang nanti saya akan judulkan hari ini adalah bisnis fashion yang tertahan di pandemi yang usaha saya ada beberapa boutique fashion online juga merambah ke konveksi juga membuka usaha photoshoot product saya akan ceritakan seperti apa usaha yang saya jalani nah ini pengalaman usaha saya bersama suami di bidang properti sudah berjalan 6 tahun ini juga dengan masa pandemi berhubung dengan inovasi sehingga masih stabil kemudian usaha boutique cut nah ini yang mungkin nanti ada sedikit saya simpan kami memang bisa fokuskan di masa pandemi nah kemudian saya juga punya usaha konveksi sudah jalan 2 tahun dan juga cukup keren peningkatan usaha photoshoot produk 1 tahun ini hanya untuk backup teman-teman UNKN supaya produknya bisa tampil cantik di media sosial nah kemudian ini baru saya yang memang muncul di masa pandemi dengan kerennya adik nanti saya akan ceritakan seperti apa perjalanan adik hingga menjadi sebuah musuh di masa pandemi baik saya akan ceritakan masa ketika awal jadi pandemi kita di depok ini ada namanya fashion depok yang dibawahi oleh tua dekat depok yaitu bunda L.I dimana bunda L.I ketika awal-awal pandemi mengumpulkan sahabat-sahabat fashion untuk memikirkan apa yang harus kita perbuat dalam masa pandemi kemudian terjadilah pembicaraan dimana kita dimintakan untuk membuka donasi membuka donasi karena satu fashion itu identik dengan harus mampu mengerjakan masker dan APB nah ketika ada peluang ini tidak semua orang melihat ini adalah sebuah peluang ada yang melihat keban ada yang melihat ketidakmampuan banyak yang terjadi saat itu namun karena memang prinsipnya adalah seperti di saya tulis di slide saya ada empat hal yang harus dimiliki pengusaha tampil adaptif adaptif adalah kita waspada akan dunia luar yaitu pandemi nah ketika ada pandemi ketika ada bunda Eli memberikan masukan ayah kita buat donasi saya ikut positif dengan itu kemudian akhirnya kita juga disuruh memproduksi APD dan saat itu memang tidak ada pembicaraan ada pembayaran atau apapun itu tidak ada sehingga banyak sahabat-sahabat fashion yang langkahnya tidak cepat karena khawatir kenapa kita keluar dengan kondisi kita sendiri sulit untuk ada pemasukan omset nah kemudian tapi saya tetap positif ketika dimintakan untuk mengerjakan APD satu hal yang perlu saya rangkul adalah SDM yaitu tenaga produksi saya yaitu yang bergerak di bidang konsumsi saat itu kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami penurunan bahkan penusapan karyawan momen ini yang saya jadikan motivasi buat sahabat-sahabat atau tim saya sehingga disinilah kita coba rangkul karyawan kita ceritakan bahwa ada projek yang akan kita kerjakan namun tidak ada pembayaran nah ini kita dari hati ke hati bersama sahabat-sahabat produksi dan Alhamdulillah mendapat respon yang positif dimana SDM-SDM berpikir lebih baik ini masanya kami bersedekah buda kami siap support daripada kita daripada kita keluarkan seperti perusahaan lainnya anggap saja ini ibadah nah ketika tim sudah berbicara seperti itu itu menjadi spirit besar buat saya untuk terus melanjutkan projek ternyata sesuatu hal yang luar biasa itu ternyata dari projek ini justru mendapatkan dana yang cukup besar dan ada di layang diberikan kepada tim jadi bukan gratis dari dasarnya nah kemudian dari peluang yang ada ini lahirlah peluang-peluang yang lain ketika saat itu banyak para nakes atau medis itu merasa tidak nyaman dengan pemakaian jam suite yang mungkin pemakaiannya sulit dan kelihatan tidak enak dari kaum muslimah nah ini saya sebagai fashion designer maupun fashion business itu tidak menutup diri untuk membuka masukan dari siapapun nah kemudian karena saya dilihat produksi APD banyak sahabat-sahabat nakes itu meminta kepada saya coba produksi APD yang memang lebih fashionable kemudian memiliki warna-warna yang membuat para nakes itu bahagia ketika sedang mengembangkan tugas di rumah sakit nah saat itu memang saatnya mau lebaran mereka berpikir walaupun kami lebarannya di rumah sakit dengan kami menggunakan APD visionable kami akan bahagia coba deh saya cari warna-warna soft yang kami akhirnya bangga memakainya walaupun sedang menangani pasien nah berkembangnya waktu itu terus berlanjur dan Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat luar biasa kemudian apa yang saya bisa pakai di sini adalah next bu diundur slide sebelumnya slide sebelumnya ya sebelumnya bu sebelumnya yang slide ketiga ya di sini kita bisa lihat selain adaptif dan inovasi kita harus berani merubah dalam artian tidak boleh kaku dan usaha tapi masih satu jalan nah kemudian kita harus bisa ketika bisnis pandemi ini carilah bisnis yang memiliki nilai yang tinggi yang dimana memiliki tujuan yang sangat mulia ya contohnya saja jika saya mengerjakan APD yang fashionable itu adalah memang saat itu saat-saat dibutuhkan apalagi di Indonesia kita netabene banyak muslimah merasa tidak nyaman dengan pemakaian jams nah hanya saja karena ini ini adalah APD yang digunakan oleh NAKES kita juga harus mau membuka diri konsultasi walaupun mereka bukan desainer tapi mereka cukup bisa untuk kita akibicara seperti apa APD yang diinginkan karena memang APD yang dikerjakan itu harus benar sesuai dengan ketentuan yang ada karena sampai virus bisa masuk juga ke dalam tubuh ketika menggunakan APD nah kemudian apa yang saya rangkuk kembali lagi apa sih beda pedagang sama pengusaha gitu ya nah kalau seorang pedagang itu hanya jualan saja gitu hanya jualan mencari uang gitu kan nah seorang pengusaha kita selain kita jualan kita harus membuat konsep gitu ya itu yang membedakannya nah konsep yang saya buat disini adalah bagaimana saya punya reseller yaitu justru saya merangkul sahabat-sahabat NAKES itu sendiri untuk bisa mengasarkan APD saya nah ini yang sangat luar biasanya bisnis kita jatankan jangan B2C yaitu hanya bukan hanya dengan bisnis to customer saja bisnis saat pandemi justru harus B2B yaitu bisnis to bisnis nah ketika saya punya usaha APD justru yang menjadi reseller saya yang utama yang prioritas adalah seorang teman-teman atau sahabat-sahabat NAKES bisa bisa bidan bisa perawat mereka yang lebih berkompeten untuk bisa membantu bisnis saya nah ini akhirnya saya merangkul sahabat-sahabat NAKES untuk bisa menjadi reseller nah sebagai pengusaha kita tidak perlu khawatir ketika kita punya bisnis buatlah perhitungan yang sangat signifikan di dalamnya itu ada rezekinya reseller jadi jangan tidak ada budget itu nah kita bisa breakdown modal yang kita keluarkan berapa fee yang akan kita berikan kepada reseller berapa nah itu akan jauh lebih baik itulah yang namanya kita sebagai pengusaha pengusaha itu yang bekerja buat kita banyak selain kita punya SDM kita juga punya reseller dengan segala macam konsep dan program yang kita buatkan sehingga menjadi lebih menarik kemudian dalam masa ini kita juga sebagai pengusaha untuk memulai itu butuh keberanian tapi untuk membesarkan itu butuh ilmu nah disini saya juga katakan bahwa kita harus bisa menangkan ilmu kita di bidang itu nah sekarang memang bersyukur adik-adik mahasiswa yang saya banggakan kondisi saat ini kemenangan ada di era milenial dan silenial nah kami sebagai emak-emak yang memang dianggap yang sulit sekali belajar medik sosial kami dipaksa untuk bisa memahami itu gitu nah sebenarnya adik-adik mahasiswa ini menurut saya adik-adik yang sangat luar biasa yang memang masa dan jamannya dimana banyak pengusaha online itu yang memegang peranan itu adalah adik-adik mahasiswa ini percaya atau tidak percaya ini yang terjadi di lapangan karena kemampuan menangkap dan kemampuan belajarnya itu jauh lebih cepat dibanding emak-emak seperti kami nah ini menjadi nilai dari mahasiswa untuk bisa terus menjadi seorang pengusaha yang bisa eksis di masanya nah kemudian ini yang terpenting sekali yang memang harus dimiliki seorang pengusaha itu humble humble yang seperti apa yaitu merendah diri terutama dengan wariawan atau SDM maupun agent tidak boleh kita menganggap diri kita boss boss I am a boss nah itu tidak boleh yang harus dilakukan adalah ketika kita punya SDM rangkul SDM itu jadikan tim nah sama mungkin seperti saya menggambarkan adalah seperti sebuah lingkaran bukan piramida lingkaran itu adalah kita saling berkembangan tanah tidak ada yang hebat tidak ada yang pintar kita adalah masing-masing punya tugas dan peranan yang berbeda nah itulah yang harus dilakukan karena kalau kita tidak humble di dalam berbisnis kita akan ditinggal karyawan ini contohnya ketika saya mendapatkan peluang mengerjakan APD ketika karyawan atau SDM oke bu siap masanya kami masanya saat ini kita mencari apa pahala dari Allah itu adalah support terbesar dari SDM walaupun akhirnya Allah berkena lain ternyata rupiah itu datang hati kita sudah ikhlas menerima nah ini yang kesan saya adik-adik ketika ingin menjadi pengusaha jangan tinggalkan rendah dirinya rendah hati humble bersahabat ini harus dilakukan jangan sombong saya bos nah itu tidak boleh next oke ini saya katakan ideal dan peluang kembali lagi tadi seperti adik-adik mahasiswa yang pertama katanya bisnis ide yang terkeran adalah ide yang sederhana nah ini sama saya setuju itu nah ini apa sih beda ide dengan peluang kalau ide itu semua orang boleh bermimpi boleh punya ide tapi peluang itu harus dieksekusi harus segera action bagaimana caranya harus ada tim kalau ide tidak perlu tim tapi kalau peluang supaya itu terrealisasi harus ada tim nah tim yang seperti apa adik-adik mahasiswa ini mungkin bisa coba yang mungkin punya visi-visi yang sama cobalah di di create ingin punya bis bareng gitu kan atau kalau sudah punya kemampuan merekrut SDM 1-2 kita harus banyak bukan karena tidak bisa jadi pengusaha itu tidak bisa sendiri harus ada tim oke next untuk tim tersebut bisa dari ini ya bu bisa dibentuknya kita bisa mendaftarkan sendiri atau terbentuk dari lingkungan bisa cukup ya bu kalau pengalaman saya tim itu biasanya waktu kita sering-sering jadi ada tim partner bisnis ada tim yang memang kita pekerjakan kalau tim partner bisnis itu ketika sering bareng berarti kita ide ya sama kita coba duduk bareng semuanya itu ide itu kan mesti kita catat kemudian kita seriuskan insyaallah akan bertemu dengan orang-orang yang ide biasanya bukan orang-orang baru biasanya karena kalau dengan orang yang sama itu akan jauh kemistrinya akan jauh lebih berikut atau yang kita ceritakan yaitu kita rekrut SDM itu juga tim SDM juga tim oke saya lanjut harus yang semua punya modal ya bu ya kenapa? harus dari semua yang punya modal SDM-nya tapi bisa juga terbentuk timnya yang satu punya modal yang satu dari ide gitu ya bu ya? boleh jadi memang tim ini masing-masing kita kan punya kemampuan berbeda-beda apalagi kalau bicara adik-adik mahasiswa ada yang punya kemampuan mengindul medsoros ada yang punya kemampuan konsen di produksi ada punya kemampuan nanti bagaimana cara membesarkan pasar menggunakan sistem ini modal jadi skill kita itu modal sekecil apapun itu oke ya saya lanjut nah ini yang harus hati-hati adalah adik apa-apa ada pedagang dengan pengusaha tadi saya sudah sedikit gambarkan seorang pengusaha itu dia ada konsepnya ada konsep tidak bekerja sendiri ya kan kalau pedagang tinggal buka orang-orang selesai kalau pengusaha tidak pengusaha itu sistem dan selalu saat ini dan sebelum pandemi masih masa pandemi pengusaha fashion online itu masih tetap eksis karena kenapa pengusaha online itu sudah menggunakan B2B yaitu bisnis to bisnis yang mana sudah punya sistem reseller jadi kalau adik-adik tadi saya dengar paparannya keren-keren banget programnya sisipkan coba ketika sudah menghitung modal produksi hitung ada sedikit keuntungan yang bisa diberikan kepada reseller dan ini akan sangat-sangat membantu usaha kita oke next nah ini sedikit saya paparkan pengalaman tidak berdasarkan teori karena memang basic saya di bisnis mental pengusaha yang harus pertama dimiliki adalah positive thinking positive feeling nah ketika kita sudah berani mengambil ranah pengusaha yang pertama adalah jaga hubungan dengan Allah karena rejeki sudah Allah yang atur gitu kalau kita tidak menjaga hubungan dengan Allah itu nanti pas sulit gitu nah kemudian keluarga kalau buat adik-adik ketika sudah berani berbisnis perbaiki dengan orang tua gitu beda kalau saya kalau saya sebagai istri saya harus bisa memperbaiki hubungan dengan suami terutama karena apa ridho suami adalah ridho istri insya Allah rezekinya akan nyalir kalau suami kita ridho nah begitu juga dengan adik-adik mahasiswa ketika sudah berniat menjadi seorang pengusaha jaga hubungan dengan Allah jaga hubungan dengan keluarga minta doa kemudian yang paling penting juga olahraga kenapa harus olahraga karena kalau bisnis itu suka apa ya stress gitu ya gak laku stress gitu ya kemudian capek banyak konflik internal sesama teman partner gak cocok itu banyak PR-PR nanti gitu ya namun insya Allah dengan olahraga kita sehat kita lebih bisa berpikir lebih jernih lebih sehat ini yang dilakukan yang kedua ini yang pertama kenapa kita harus positive thinking positive feeling semua itu adalah apa untuk memulai usaha itu butuh keberanian jadi seorang pengusaha itu butuh keberanian ibu mohon maaf top ini sudah habis ibu ya oke ini yang terakhir tadi saya sampaikan untuk membesarkan usaha itu butuh ilmu ayo belajar digital oke sekian presentasi dari saya semoga bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ibu rosmawari dari penyampaian tersebut dapat kita simpulkan yang pertama harus adaptasi produk jadi adaptasi produk itu melihat dari apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat lalu yang kedua adalah kita sebagai wira usaha jangan memperlakukan atau menempatkan diri kita sebagai bos tapi melainkan kita harus menjadi leader dari tim kita yang ketiga modal itu tidak hanya berbentuk uang tapi dari ide-ide merupakan modal dari sebuah wira usahawan dan yang keempat kita jangan menjadi seorang pedagang tapi harusnya menjadi seorang pengusaha selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua kita narasumber kedua kita yaitu Kak Nutriana Juandini sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan yaitu salah satunya PT Rona Lintas Persada nah saat ini beliau fokus terhadap usahanya yaitu pemilik dari Omakopi dan juga mahasiswa kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional kepada Kakak Juan kami persilahkan terima kasih terima kasih Bu Muhani Paswadi terima kasih sudah memberikan kesempatan saya disini untuk menyampaikan presentasi untuk Omakopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Nambini sebagai owner Omakopi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis disini saya akan menyampaikan bagaimana mempertahankan usaha di masa pandemi saat ini Omakopi diartikan sebagai rumah untuk para pencinta kopi sebagai rumah sendiri yang terasa nyaman selain itu Omakopi juga dari pemberi modal usaha kopi ini sendiri alamatnya ada di Jalan Raya Gandul nomor 100 Kelurahan Gandul Cinerai Depok untuk mahasiswa yang di daerah Depok bisa mampir ke tempat saya Omakopi nanti saya kasih voucher ada diskon ya kak ya boleh bisa di next ini beberapa produk Omakopi yang best seller itu ada kopi susu aren terus red velvet yang hot ada matcha juga selain coffee juga kita ada smoothies yang soda yang soda juga ada untuk manual brewnya itu yang paling disukai Japanese cold drip jadi beans kopinya itu bisa dipilih ada dari Aceh Sumatera ada dari Jawa Barat juga ada terus saya juga menyediakan untuk botolan yang berukuran 250 mili di next berikut ini dampak dari pandemi pada usaha Omakopi biasanya kami mengadakan live musik di malam satu dan malam minggu namun karena pandemi ini kami harus memberhentikan aktivitas berkrumun selain itu peraturan pemerintah yang harus mengurangi jumlah pengunjung hal itu berdampak pada pendapatan biasanya di hari Sabtu hari-hari libur kita sering mengadakan live musik tapi karena pandemi ini kan harus mengikuti aturan pemerintah jadi gak ada dan pengunjung pun dibatisi tapi tetap menjaga protokol kesehatan di next kak bagaimana mempertahankan bisnis di masa pandemi saat ini di masa pandemi saat ini banyak bisnis yang memilih untuk tutup tapi kami lebih memilih tetap buka walau buka kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan social distancing lain itu jam operasional kami juga diubah dan tingkat penjualan secara online seperti go-out penusana langsung untuk acara-acara kantor atau untuk penemani kegiatan di rumah bersama kakuan khusus untuk kopi botolan yang berukuran 250 mili kami yakin dengan apa yang kami kerjakan saat ini jadi walaupun jadi strategi itu salah satu strategi dari Omokopi ini ya tetap buka mau sepi mau rame kita tetap buka karena kan jika kita buka semua customer yang udah biasa datang ke Omokopi tau bahwa kita gak tutup kita buka jadi mereka bisa menikmati apa yang produknya apa yang ada di Omokopi ini itu pasti ada ya bu ya karena kan apalagi mereka kan butuh kolom itu jadi gimana cara menangani itu ya salah satunya untuk jaga jarak kesi terus kita juga pakai kalau mau masuk ke Omokopi tetap diukur suhu pakai hand sanitizer itu wajib jadi kita tegur atau bisa dibulangkan jadi kalau misalnya ada teman atau teman yang datang kita tengah setelah teman yang datang teratur kita tegur ya pasti pasti kita tegur karena kan kita juga harus mematuhi itu semua ya kan sekarang juga apa sering ada sering ada razia jadi kita juga harus menjaga itu semua harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah teguran dari satu PP di next ini bisnis model kanfak bisnis model tanpa omakopi Biji Partners Biji Partners Rosteri Kopi 2D Rosteri dan Nayak Kopi Sopin Sirup Smero Sirup ini untuk suppliernya terus untuk key activitiesnya pembelian biji kopi yang sudah disangrai pengolahan menjadi produk siap konsumsi terus key resourcesnya ada modal finansial bahan baku tenaga kerja dan alat pengolahan customer relationshipnya kita berbincang dengan customer menjalin komunikasi via medsos mengucapkan hari-hari penting untuk semua customer melalui media sosial terus customer segmentnya kita ada kita menargetkan untuk remaja milenial seperti saya mahasiswa pekerja kantoran dan pencinta kopi seperti ibu Muhani channelnya kita ada e-commerce kita pakai GoFood jadi bisa di order via GoFood bisa di order media sosial juga bisa untuk acara-acara tertentu terus disini ada customer struktur itu terdiri dari biaya bahan baku biaya penyimpanan biaya peralatan biaya pengolahan produk biaya tenaga kerja biaya kemasan biaya promosi biaya pengadaan live music dan biaya lainnya terus ada revenue streamnya penjualan kopi dan makanan slide selanjutnya slide selanjutnya ada sedikit kata-kata mutiara bukan dari saya tidak dari saya Pak menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang serta kerja keras orang bijak mengatakan rencanakan usahamu kerjakan rencanamu slide selanjutnya kita ada sosial media omakopi ada instagramnya bisa di-add di omakopi facebooknya omakopi youtube-nya omakopi saya juga udah pakai influencer untuk omakopi itu sendiri Alhamdulillah sekian penjelasan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakak kajuan dari penyampaian tersebut dapat kita simpulkan bahwa membangun hubungan kekasih tidak alihnya harus dengan bertemu fisik terutama dalam masa pandemi kayak gini ya kak kita bisa juga mengantarkan sosial media influencer untuk memberitahukan kejadian-kejadian penting pentingnya komunikasi terhadap customer kita kali ini dan juga untuk melaksanakan bisnis kita tidak berarti mencari keuntungan saja tapi juga tetap mempertahankan protokol kesehatan jadi walaupun customer itu dibilang adalah raja tapi ketika dia tidak mematuhi protokol kesehatan kita bisa memberitahukannya bahkan bisa membuatnya pergi atau tidak harus tetap ada customer tersebut jadi kita lebih bisa memilih lebih kehilangan customer daripada kita menambah penyebaran dari COVID-19 selanjutnya narasumber terakhir kita yaitu ada Bapak Wahyu Triyono beliau bergerak di bidang publikasi karya ilmiah dan konsultan publikasi yang dihasilkan sudah banyak sekali beliau juga merupakan editor buku sudah banyak salah satunya yaitu mengenai jaminan solusi bangsa Indonesia berdikari dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 beliau juga sudah banyak menulis buku dan yang terakhir ditulis beliau adalah catatan praktir mohon maaf catatan praktik desentralisasi dan demokrasi di tahun 2020 selanjutnya kepada Bapak Wahyu kami persilahkan ya terima kasih Ibu Mohani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nasional Bapak Dr. Bermabu Putra Bapak-Bapak para wakil Rektor Universitas Nasional Bapak Swadi Sabta Putra sebagai Direktur UPT Inkubator Keuasaan Universitas Nasional Ibu Mohani sebagai moderator dan saya berbangga ada mahasiswa yang sudah menjadi entrepreneurship cuma banyak sekali yang harus kita sampaikan tetapi waktunya mungkin terbatas ya saya berangkat dari suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang tua mahasiswa adalah kenapa kamu kuliah 4 tahun sampai 5 tahun ujung-ujungnya juga jadi pedagang atau menjadi apa apa namanya kok bisnis gitu jadi paradigma mindset bahwa kita kuliah itu harus bekerja di pemerintahan jadi PNS jadi TNI jadi Polri setelah kuliah masuk sepawamil gitu-gitu ya paradigma bahwa mahasiswa harus menjadi entrepreneurship pengusaha itu loh ngapain capek-capek kuliah langsung aja jadi entrepreneur atau jadi pedagang sayangnya prototip dari para pengusaha-pengusaha yang ada di dunia maupun di Indonesia itu kebanyakan yang sukses orang-orang yang drop out atau keluar dari perkuliahan dari perguruan tinggi sehingga membuat banyak hal ya Bu Munghani sehingga belum membuat para mahasiswa kita tertarik untuk menjadi entrepreneur pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apa bedanya entrepreneur berdagang yang kuliah dengan yang tidak tentu perbedaannya adalah dari sisi manajemen manajemen pengelolaannya lebih profesional tidak seperti jambu gendong dia yang pergi ke pasar beli bahan-bahan gitu-gitu ya terus dia sendiri yang meracik jamunya kemudian dia sendiri yang jualan gitu-gitu perbedaan itu begitu apalagi era milenial ini entrepreneurship itu menghadapi tantangan yang luar biasa coba ke slide selanjutnya lanjut nah itu foto saya ganteng sekali saya berangkat dari dunia kampus pertama begini keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan kampus merdeka itu menempatkan kewirausahaan sebagai salah satu apa namanya dari delapan kewirausahaan itu umum ini menjadi prioritas jadi dari delapan program ada penelitian ada apa namanya penelitian ilmiah segala macam tetapi entrepreneurship menjadi fokus salah satu fokus dalam kebijakan pemerintah kita oleh karena itu ini menjadi semacam apa namanya kajian dan telah kepada ibu-ibu bapak-bapak yang mengampung matakulai entrepreneurship bagaimana ini menjadi sebuah kebijakan yang mendukung merdeka belajar atau kampus merdeka lanjut era industri 4.0 menjadi peluang atau sekaligus menjadi ancaman banyak sekali apa namanya revolusi industri 4.0 itu justru mendistruption mendistrupt contohnya kami yang bergerak di usaha penerbitan atau publishing sudah banyak ada 4.000 penerbit di Indonesia bu penerbit-penerbit yang ikapi turun hancur gulung tikar karena terdisruption orang sudah tidak mau lagi baca buku tetapi baca status di whatsapp di facebook begitu-begitu orang sudah mulai beralih ke digital oleh karena itu pengusaha-pengusaha penerbitan yang tidak memadukan antara penerbitan secara hot copy shop copy tidak atau ebook tidak mengikuti perkembangan digital dia akan terdisruption dan sekali lagi harus segmented ya kira-kira begitu segmen pasarnya apa gitu mana yang harus dibidik perusahaan yang terbesar pernah dengar mungkin Intan Pariwara sebentar lagi banyak perusahaan-perusahaan semacam itu akan gulung tikar bukan apa-apa karena memang revenue dari apa namanya usaha mereka itu apa keuntungannya sudah tidak signifikan mungkin akan beralih ke bisnis lain tetapi saudara bukan hanya di di publishing penerbitan yang mulai gulung tikar atau membubarkan diri banyak di usaha-usaha lain juga terdisruption saya sebagai seorang penerbit sekaligus editor dan punya penerbitan punya konsorsium besar halipah media Tama anggota IKAPI saya juga mengkoordinir beberapa penerbitan seperti saya owner-nya leader publishing kemudian ada social security development institute publishing dan banyak penerbitan penerbitan itu ya sebagian memang maju-mundur tetapi insyaallah saya dan konsorsium saya adalah bagian dari yang masih bertahan lanjut nah banyak peluang-peluang yang harus kita tekuni terutama kepada para mahasiswa sekarang itu yang harus penting untuk menjadi seorang penulis berpeluang menjadi bisnis kalau dosen-dosen sudah tentu sudah pasti dia kalau dia menerbitkan buku menulis buku dapat insentif langsung dibayar jadi rangsangan seperti itu mahasiswa juga saya kira bisa begitu nah apa yang harus dikembangkan pertama adalah literasi baca nyulis editor bacanya kurang gak mau baca lebih banyak membaca status medsos daripada baca referensi baca buku ya sulit ya itu literasi kedua literasi budaya budaya kita itu budaya mendengar budaya melihat dan yang lain-lain kebudayaan kita itu bagaimana fenomena di lingkungan kita dan seterusnya itu adalah soal literasi teknologi di masa yang akan datang siapapun yang tidak karib atau tidak suka dengan perubahan akan digilas dia akan terdisruption maka kita harus berubah berubahnya apa berubah pola berubah untuk menguasai sistem informasi manajemen semua hal dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi oleh karena itu kita berharap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu semakin baik terutama telkom telkomsel sebagai operator merah putih harus bayangkan PJJ-PJJ yang dilaksanakan di sekolah-sekolah PJJ-PJJ yang dilaksanakan oleh kampus-kampus sering sekali terkendala karena akses kalau di UNAS bu ya mungkin di kota besar aksesnya bagus kita bayangkan ada anak-anak yang mau belajar itu harus naik pohon pergi ke bukit segala macam hanya untuk nyari sinyal gitu-gitu nah itu perlu untuk dipikirkan dan bagaimana literasi yang terakhir adalah literasi finansial bedanya pedagang-pedagang entrepreneurship yang tidak kuliah dia tidak punya itu literasi-literasi semacam ini tidak dipunya oleh karena itu saya sebagai salah satu dosen di universitas nasional mendorong kepada para dosen-dosen untuk menulis dan sudah banyak yang mulai menulis ada sekitar sepuluhan lebih dosen-dosen yang saya fasilitasi menjadi penulis lanjut ini nanti tentang teori U bisa dipelajari karena waktunya nah kita dengan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka itu harus mendorong pertama adalah apa yang disebut dengan inventor inventor itu semua hasil-hasil penelitian dosen mahasiswa harus bisa dikapitalisasi harus menjadi sebuah bisnis penelitian tentang entrepreneurship harus bisa membuat semacam bisnis baru di kampus bisnis baru di luar kampus nah itu tidak hanya penelitian-penelitian yang ditaruh di rak-rak atau di file-file padahal itu dibiayai oleh negara oleh pemerintah gitu-gitu kadang-kadang dibiayai oleh kampus apa feedback yang bisa dihasilkan dengan penelitian itu yang kedua aktor siapa pelaksananya ya para dosen para mahasiswa mahasiswa entrepreneurship gitu-gitu yang ketiga adalah regulator tadi kebijakan-kebijakannya itu harus berpihak tidak boleh kebijakan-kebijakan itu selama ini terus terang saya katakan bahwa kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada perguruan tinggi perguruan tinggi negeri seperti swasta UNAS dan lain-lain itu sering sekali belum masih diabaikan ya oleh karena itu saya bersepakat dengan ketua umum asosiasi perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia Profesor Budi Jatmiko untuk mendorong ini dan saya sudah menetapkan kerjasama untuk menerbitkan majalah ilmiah dimana dosen-dosen nanti akan menulis disitu dari Sabang sampai Merauke para dosen-dosen perguruan tinggi dan juga mahasiswa akan diberi kesempatan untuk menulis dan dibayar secara profesional kemudian selanjutnya adalah investor siapa ini yang memodalin hasil karya-karya penelitian di kampus diterbitkan siapa ini yang memodalin bisa dari hibah pemerintah bisa dari kampus bisa dari luar kampus para pengusaha-pengusaha di bidang penerbitan seperti saya membuka peluang untuk itu kepada para dosen bisa dalam bentuk kerjasama bagi hasil bisa semua ditanggung oleh para penulis nikmati keuntungan itu dan kita fasilitasi untuk dijual di toko buku Gramedia meskipun keputusan terakhir kemarin Gramedia itu seharusnya tutup toko buku Gramedia itu karena sudah tidak memungkinkan tidak lagi harusnya tutup tetapi karena pemerintah melarang itu satu-satunya buku pelopor toko buku di Indonesia itu banyak yang sudah tutup duluan tetapi Gramedia akhirnya tidak jadi tutup yang terakhir yang penting itu adalah inkubator siapa ini ya seperti Pak Suwadi ini bagaimana mendorong startup-startup hadir seperti siapa ini Mbak 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 Nutriana Juan di Depok juga ya tadi Ibu Ros Mawari juga dari Depok ini kopinya kafe-nya di Depok juga saya juga di Depok ini Pak Suwadi jadi hidup orang Depok Ibu Mwani Depok juga Jakarta jadi itu lanjut Pak untuk dari tadi menarik sekali ya tentang penulisan ini nah mahasiswa kita kan banyak ya Pak yang jago-jago buat nulis puisi cerpan nah bisa gak sih mereka itu masuk ke dalam kategori penulisan buku ini kan karena sayang sekali ya mereka udah kreativitas menulis nah hanya berupa selembaran-lembaran tanpa dibisniskan sebenarnya ini bisa dibisniskan gak sih Pak nah itu pertanyaan menarik orang sering saya ini sedang kampanye go green jadi cetakan yang kami lakukan itu terbatas Bu enggak seperti dulu 10 ribu itu kami sudah mulai masuk ke wilayah e-digital buku-bukunya itu dalam bentuk e-book membaca itu walaupun hadiah ulang tahun tetap dicetak secara konvensional dipercetakan tetapi siapa saja mahasiswa dosen yang berminat tertarik saya free charge untuk menerbitkan itu free charge maksudnya itu untuk izin-izinnya ISBN-nya barcode-nya KDT-nya nah itu tiga itu kadang-kadang orang malas mengurus KDT-nya padahal itu penting sekali orang hanya mengurus ISBN-nya kemudian cukup padahal katalog itu menjadi referensi yang nantinya buku itu diakui secara internasional saya kira begitu dan bagaimana ini kita memulai bisnis di dunia penerbitan harusnya mahasiswa yang punya puisi punya cerpen datang aja ke saya silahkan berarti ini udah dibuka peluang sebesar-besarnya ya bagi kalian yang awalnya nulis-nulis cuma di medsos aja atau punya simpen sendiri cuma dibaca oleh teman-teman kalian bisa menghubungi Pak Wahyu ya Pak untuk dibantu dengan penerbitannya ingin saya baik di UNAS maupun di di Pak Mulang tempat penerbitan konsertium saya atau nanti bisa minta nomor WhatsApp saya nah bagaimana melakukan ini supaya cepat direalisasikan bisnis saya mendorong bisnis penerbitan penulisan itu di penulisan itu orang sering berpikir bahwa menulis itu hanya sekedar menulis aja tidak tetapi kita bisa membayangkan ada banyak yang bisa terlibat disitu ada editor yang dibayar secara profesional ada layout yang bisa dibayar secara profesional fotografer yang membuat cover mendesain kemudian ada yang memeriksa asara membaca ada yang memeriksa apa namanya selain asara kata-kata huruf-huruf satu demi satu itu butuh ketekunan dan kemahiran tersendiri keahliannya beda-beda beda-beda ada yang ahli desain grafis dari UNAS saya banyak menerima apa namanya order-order untuk penerbitan ya silahkan saja siapa yang punya minat untuk membaca secara baik mengedit kata-katanya mengedit bahasanya gitu-gitu ya ada yang ahli desain grafis ada yang ahli di bidang IT kita bergabung dan saya akan salurkan teman-teman adik-adik para mahasiswa yang berbakat untuk menekuni bisnis mahasiswa saya di FISIP selama apa namanya saya mengajar entrepreneurship baru satu malah bukan dari FISIP dari Pakultas Hukum yang menekuni bidang marketing politik harusnya itu sudah menjadi bisnis bagi anak-anak FISIP saya mendorong itu karena klien-klien saya dalam bentuk survei popularitas dan elektabilitas itu membutuhkan mahasiswa di seluruh Indonesia ketika akan survei lapangan itu tentu di masa tidak ketika tidak pandemi sekarang agak sulit sekarang hambatannya dulu pilihan pilihan sebagai seorang akademisi sebagai mahasiswa untuk menekuni bidang bisnis ini adalah menyenangkan kenapa memang perintah kita pertama itu sebagai kalau anda orang Islam wahyu pertama itu baca kalau mau jadi penulis baca dulu setelah bisa baca habis itu menulis nah perintahnya itu itu dua jadi sebetulnya kalau anda menekuni bidang penerbitan tulis-menulis itu menjalankan perintah Allah sebagai pengabdian kenapa tadinya ilmu itu hanya bisa dinikmati oleh anda sendiri dengan diterbitan jadi buku baik secara apa namanya konvensional dicetak maupun dalam bentuk e-book itu bisa disebarkan ilmu pengetahuan itu ke seluruh dunia bayangkan kalau itu dibaca dan bermanfaat untuk orang lain oleh karena itu untuk mempercepat proses itu konsep dan prinsipnya ATM amati tiru dan modifikasi tetapi jangan sampai menyalahi hak karya intelektual makanya modifikasinya lebih canggih kalau ada Oma Kopi mungkin ada Umi Kopi gitu-gitu kira-kira kira-kira begitu itu tidak menyalahin kan Oma sama Umi beda gitu atau atau Mbah Kopi gitu-gitu ya nah saya lanjutkan terakhir di beberapa sesi ini produk-produk yang kami punya produk-produk tidak semuanya tentu bisa kami kami apa namanya kami tampilkan ini ketika saya membuat ini beberapa dosen ini dosen UNAS juga yang sudah menerbitkan buku ada Dr. Agnes Werdayanti ada Dr. Gajali Situmorang dan ada puluhan buku beliau nah ini bupati ini bupati daerah terkaya di Sumatera Anambas saya juga sedang mempersiapkannya untuk lebih ini itu bupati pemalang lanjut nah ini lagi bikin tentang autobiografi beliau saya yang mengedit dan itu Pak Profesor Mijoyonitisastro saya yang membaca naskahnya almarhum ahli ekonomi itu Pak Gajali dan itu buku saya dengan Dr. Julmansur di dosen UNAS saya kira itu beberapa produk ada lagi di bawah nah kesimpulannya adalah bagaimana kita membangun literasi bagaimana kita apa namanya memiliki kesadaran untuk revolusi industri 4.0 itu harus kita apa jangan tidak mau berubah begitu Anda tidak mau berubah maka kiamat di depan Anda kemudian bagaimana Anda mampu melakukan amati tiru dan modifikasi selanjutnya sarannya adalah bagaimana inkubator bisnis di kampus-kampus itu menumbuhkan mengembangkan kewirausahaan dan menghadirkan para startup-startup baru dan tentunya kita berharap bahwa rekomendasi penting bahwa para pengambil kebijakan di kampus para pengambil kebijakan di kementerian memberikan support dukungan untuk penguatan sumber daya manusia agar memiliki kreativitas dan inovasi di masa yang akan datang terima kasih Bu Muhani terima kasih Pak Wahyu dari penyampaian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Merdeka Belajar merupakan gerbang pembuka wira usaha muda kemudian bisnis penerbitan harus memanfaatkan teknologi supaya tidak dapat tergerus oleh kemajuan zaman selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab dari peserta bagi yang ingin bertanya silakan reaksi tangannya hands-free kakak-kak operator bisa dibantu Kak oke silakan jangan lupa menyebutkan nama dan narasumber mana yang ingin ditanya oke oke itu ada namanya siapa Anzar Audi silakan nyalakan videonya Anzar Anzar Audi baik baik silakan Anzar baik terima kasih telah diberikan dan diizinkan pertanyaan pada kesempatan kali ini untuk saya ingin bertanya untuk semua narasumber tentang Anzar mohon maaf suaranya kecil sekali bisa diulang dari awal dulu kak oke sebentar kalau sekarang bagaimana tidak terdengar suaranya masih belum terdengar kalau sekarang bagaimana baik bisa saya lanjutkan ya bisa kak sudah kenalkan nama saya Anzar Audi mas mahasiswa Universitas Nasional Pakultas Ekonomi mahasiswa Universitas Prodaya Nasional di Manajemen saya sangat suka jika benar-benar mahasiswa di universitas bicara tentang nasional tetapi pada kenyataannya dan salari yang saya rasa sangat kreatif banyak ikan dan banyak juga pemuda-pemuda yang sangat tertarik dengan dunia bisnis tetapi di saat kita sedang proaktif sangat disayangkan tidak semua orang tua mahasiswa mendukung bahkan di beberapa beberapa diantaranya bersifat defensif atau beberapanya lagi ada yang melakukan projectan nah pertanyaan saya adalah bagaimana sebagai mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis dan ingin menjadi entrepreneur bagaimana menghadapi masalah-masalah tentang defensif yang dikeluarkan dari orang tua kita sendiri terima kasih itu pertanyaan yang oh dimana-mana mahasiswa bertanya begitu sering sekali orang tua itu berharap anaknya nanti lulus dari kuliah itu jadi PNS seperti yang saya katakan tadi bagaimana solusinya dia kalau anda punya kebulatan tekad niat yang bagus anda jalankan kalau harus sembunyi-sembunyi terlebih dahulu anda buktikan bahwa anda sukses kalau dengan berbisnis biaya kuliah anda anda selesaikan sendiri tidak merepotkan orang tua pasti akan disetujui tetapi dengan catatan anda tidak meninggalkan kuliah kalau anda tinggalkan kuliah di UPT itu dulu ada semboyan begini apa pak namanya kuliah nomor satu bisnis yang utama jadi prinsip itu yang harus dipegang oleh para mahasiswa universitas nasional lewat inkubator bisnis anda akan didampingi makanya konsultasi datanglah ke UPT kewirausahaan universitas nasional datangi dosen-dosen anda untuk membimbing anda dan yakinkan orang tua anda bahwa anda sukses sukses dengan tidak meninggalkan perkuliahan kalau perkuliahan anda tinggalkan nilai anda jelek anda berbisnis tetapi indeks prestasi kumulatif anda di atas 3,5 pasti orang tua anda senang apalagi kalau biaya segala macam sudah anda tanggung sendiri anda bisa membantu adik anda orang tua tetapi tidak mudah oleh karena itu mulai saja kalau memang harus sembunyi-sembunyi dulu lakukan itu banyak sekali mahasiswa yang setelah dia sukses baru dia katakan kepada orang tuanya bapak ibu mama papa saya kuliah tetapi saya juga menjadi pengusaha saya kira begitu bu terima kasih Pak Wahyu jadi intinya bisa langsung dimulai bahkan bisa dibantu oleh UPT kewirausahaan dimana kalau misalnya niat kita baik pasti jalannya juga akan baik dan bisa kalian izin akan diberikan ketika kita memberikan sesuatu dari diri kita baik di bidang kuliahnya kita tidak terbengkalai maupun kita memberikan bukti bahwa kita itu bisa berhasil begitu ya Pak Wahyu baik terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya apa ada lagi yang handsfree jangan lupa handsfree kalau ingin bertanya untuk penanya kita memberikan door price door price nya itu ada dari Universitas Nasional dan juga voucher dari Omokopi saya juga berikan buku buku ini menarik ini nanti kepada para penanya dan kepada narasumber semua akan saya berikan satu-satu pas sembilan nanti saya kasih itu ada yang nanya terima kasih Pak Wahyu ya dengan siapa maaf namanya tidak ada iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya nama saya Umi Sabela Putri dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Management mau bertanya pada narasumber yang pertama Ibu Ras ya pertanyaan saya tadi ada penjelasan bahwa untuk membentuk perusahaan itu dibutuhkan sebuah tim pertanyaan saya bagaimana cara membentuk tim yang kondusif dan satu visi misi dalam usaha tersebut terima kasih terima kasih Kak Umi atas pertanyaannya Ibu Ros ada pertanyaan dari mahasiswa kita bagaimana kita bisa mendapatkan tim yang solid yang satu visi dan misi untuk membentuk suatu perusahaan atau usaha silakan Ibu Ros baik ada saya dilaporkan ya kalau ingat untuk tim apalagi masih mahasiswa kampus gitu ya dapat yang sama coba lakukan komunikasi yang intens dulu pastikan namanya kita itu kan baru sekedar mimpi yang kita catat kemudian coba panggil beberapa teman-teman coba dibicarakan gitu loh coba dibicarakan niat baiknya dan ini gak bisa sekali-dua kali bertemu karena untuk partner itu gak boleh sembarangan juga karena dikhawatirkan di tengah jualan banyak kesamaan gitu jadi setelah pertemuan coba bicarakan ide-ide yang akan dipersiapkan bukan visi apakah apakah lebih baik ketika ada yang ingin berbisnis coba selain memang dibutuhkan oleh orang juga merupakan hobi kita sendiri gitu memang hobinya misalnya saya kuliner nah ayo cari teman-teman yang punya kuliner adakan kalau misalnya bertemu coba dipasilitasi oleh teman-teman yang merespon, nah coba duduk bersama, misi-misinya sama, terus cari tahu ada risa SWOT masing-masing, SWOT itu kan kelebihannya, kelemahan terus kesempatan-kesempatan yang pernah diraih dan hambatan-hambatannya itu kita tahu kelebihan masing-masing orang yang akan kita ajak berbisnis contoh misalnya dari Sabi Leputri sendiri punya kemampuan apa, misalnya oh saya punya kemampuan di pekasaran saya pinter di pemasaran yaitu digital, berarti apa sabila perlu orang yang pinter di bidang keuangan misalnya siapa nih yang urusin keuangan yang bisa konsep mungkin kan, jadi memang tim ini harus dicari orang-orang memang keteria atau yang kita butuhkan gitu dengan bisnis pemula yang akan kita lakukan gitu, nah itu bisa karena kita sering berkomunikasi itu yang singkat yang simpelnya itu dari saya jadi harus mengkomunikasikan dulu ya mimpi kita itu kayak apa ya Bu ya jadi dari orang-orang terdekat kita, gimana kita sampaikan dan melihat gimana tanggapan mereka baru kita membuat analisa sendiri mengenai orang tersebut begitu ya Ibu Ros ya betul, kalau ide itu dari kita tapi kalau ide itu muncul karena akibat kita bersama berarti di evaluasi sama bersama gitu tinggal nanti pilih-pilih si A punya kemampuannya apa si B punya kemampuannya apa dan sebaiknya jangan terlalu banyak terlalu banyak kepala nanti gak jalan-jalan gitu ya harus direncanakan dengan baik ya Bu ya terlalu sekali Bu terima kasih Ibu Ros penanya selanjutnya satu penanya terakhir ya Bu Mohani saya kasih tambahan sedikit tadi penanya itu bagus sekali rekomendasi siapa tadi yang nanya sebelum ini saya rekomendasi Anda nonton film Korea judulnya Startup film itu menceritakan tentang bagaimana membangun sebuah tim Anda nonton film Steve Jobs dua film itu saya rekomendasikan kepada Anda untuk bagaimana membuat sebuah tim yang baik untuk bisnis Startup film Korea itu sangat menarik sekali dan apa itu silahkan ya nonton film dengan siapa ini dengan Kak Kristian silahkan Kak Kristian ya Bu saya perkenalkan saya Kristian Nazareth dari Fakultas FISIP Universitas Nasional NPM 1935 011 6007 sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Narasumber yang telah menjelaskan matematik yang baik nah jadi saya ada pertanyaan untuk Narasumber ketiga Pak Wahyu Triwano silahkan Silahkan Kristian pertanyaannya ya tadi di di sesinya Pak Wahyu Triwano itu kan saya menangkap ada kalimatnya sebagian kalimatnya itu semua penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu harus bisa dikapitalisasi atau dengan kata lain itu menghasilkan seperti yang kita tahu kan kalau misalnya untuk menghasilkan uang atau penelitian yang bisa dimanfaat dan menghasilkan uang itu kan secara kertas semuanya dilakukan untuk FIB atau Fakultas Ekonomi Bisnis cuman kan kalau misalnya saya dari fisik dan ilmu politik banyak orang tahu ilmu politik itu dianggapnya jadi pertanyaan saya itu bagaimana secara tamis sebagai mahasiswa fisik utama ilmu politik untuk menerapkan kapitalisasi itu dalam hal penelitian dan pengabian karena seperti yang kita semua tahu kan jurusan ilmu politik mungkin masih dipandang kurang apa ya kurang penghasilan uang lah gitu nah jadi saya minta mungkin arahan dan bimbingannya dari Pak Wahyu Triyono gimana ya itu itu saja pertanyaannya baik bisa dibuat jadi buku diterbitkan atau dosen-dosennya bikin disertasi bikin tesis segala macam dan itu di di kapitalisasi ketemu saja dengan saya saya bantu untuk mengkapitalisasinya itu yang pertama yang kedua ilmu politik ini sedang laris-larisnya sekarang ini ada survei politik ada konsultan politik ada marketing politik dan bisip itu bukan hanya ilmu politik ada komunikasi bagaimana membangun PR yang baik untuk para kandidat kandidat bupati wali kota gubernur sampai kepada presiden pengalaman saya mendampingi beberapa kandidat presiden seperti Pak SBY di 2004 running presiden dan saya menulis buku Pak Prabowo Subianto dan banyak ya Pak JK Pak Jokowi dan yang lain-lain itu adalah lahannya dari teman-teman bisip Anda belajarlah menulis menulis biografi seperti tadi saya itu tunjukkan bukunya Bupati Kabupaten Anambas daerah terkaya di Sumatera dengan tim dan tim dari para dosen-dosen Universitas Nasional bersama Dr. Agnes Wirdayanti Birdaus Bapak Birdaus yang di entrepreneurship juga juga masuk di dalam tim untuk menerbitkan buku untuk melakukan survei politik banyak sekali peluang itu bagaimana mendigitalisasi kampanye online itu kerja-kerja teman-teman komunikasi ini adik-adik kita yang sebagai operator di depan ini di acara Zoom meeting ini sudah saya kerjasamakan dengan kelompok-kelompok profesional di luar berapa kali di kira-kira bulan beberapa bulan yang lalu tim-tim ini kita bayar secara profesional untuk bicara dengan kementerian pendidikan melakukan webinar gitu-gitu dan banyak peluang itu ya Christian nanti saya terutama yang pisip-pisip ini saya dorong di masa yang akan datang akan tumbuh dari pisip didampingi oleh dosen-dosennya itu Universitas Nasional memiliki lembaga survei kalau bisa ngalahin Denny J.A ngalahin siapa itu ya Muhammad Kodari gitu-gitu ya atau teman-teman saya semua itu mengalahkan survei-survei politik yang lain dan bekerjasama dengan FTKI untuk membuat semacam quick count segala macam dan itu peluang bisnis bagaimana mengkapitalisasi itu tinggal kita mau atau tidak itu saja Bu Mwani terima kasih baik terima kasih Pak Wahyu jadi Christian untuk bisnis itu nggak harus kuliahnya di fakultas ekonomi dan bisnis untuk semua fakultas juga bisa menjadi seorang wira usaha untuk penulisan juga bisa dilakukan oleh semuanya contoh realnya bisa dari tadi skripsi kalian skripsi kalian itu bisa dijadikan jurnal yang untuk dipublikasikan ya Pak Wahyu baik satu pertanyaan terakhir khusus untuk narasumber terakhir kita yaitu Kak Juan yang ingin bertanya dengan Kak Juan bisa hand free reaksinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya maaf ya Bu sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak Wahyu sebenarnya karena saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk Bapak Wahyu kurang juga apakah boleh atau bagaimana ya Kak untuk pertanyaan ke Bapak Wahyu nanti mungkin bisa langsung menghubungi beliau ya untuk saya kita minta pertanyaan untuk Kak Juan dulu gimana masih ingin bertanya Kak Akbar Insya Allah saya yang ingin bertanya kekajuan silahkan hand free reaksinnya Kak Nurul silahkan Kak Nurul Kak Nurul oh iya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nurah Wadanti saya ingin bertanya untuk Kak Juan Kak Juan ini kan owner dari Oma Kopi di masa yang sekarang ini kan seperti kita tahu banyak sekali usaha-usaha kopi seperti ini bagaimana cara kakak untuk mempertahankan bisnis kakak ini di tengah banyaknya franchise atau usaha kopi di luar sana karena kan kita tahu banyak sekali penjualan kopi macam-macam minuman yang seperti ini bagaimana untuk mempertahankan eksistensi agar kita tidak gulung tikar terima kasih terima kasih Kak Nurul kak Juan jadi pertanyaannya bagaimana sih strategi yang dilakukan Oma Kopi di tengah banyaknya nih untuk usaha jenis kopi kita mempertahankannya itu saya menjawab ya Kak Nurul jadi mempertahankannya itu dengan rasa dan kenyamanan tempat di salah satunya di antara rasa dan tempat rasa yang berbeda itu ada kopi susu aren kebanyakan kopi susu aren itu arennya menggunakan yang cair nah untuk saya pribadi di tempat saya pribadi pun itu arennya yang berbeda dengan yang lain ya dari bubuk terus tempatnya juga kita berbeda dari yang lain kita kebanyakan kan target kita ini pencinta kopi dan orang kantoran yang kebanyakan juga perokok jadi tempat kita ini smoking area nyaman untuk para pencinta kopi selain itu juga sebelumnya ada pandemi kita juga ngadain live music untuk mereka yang pencinta kopi itu enjoy menikmati kopi selain itu juga kita menyediakan buku Kak ini kita bisa kerjasama lah jadi ada buku beberapa buku novel koleksi saya dan kakak-kakak saya kita taruh disitu untuk yang lainnya baca jadi sambil ngopi sambil baca juga kayak gitu sih kayak gitu kak mempertahankan berbeda dari yang lain itu dari tempat sama rasanya oke jadi strateginya itu dari varian rasa yang berbeda dengan tempat kopi lainnya dan juga suasananya ya iya bener bu lalu tadi saya sempat lihat juga kak kalau untuk omak kopi ini ngerosting sendiri ya kak iya roasting kita ngerosting sendiri cuma masih joinan barang company bukan company sih jadi ada ini kenalan lah gitu jadi mas kopinya sih bijinya dari kita pribadi cuma tempat roastingnya berbeda gitu go nah itu mungkin ya kekuatannya juga ya untuk strategi kopi yang kita tahu kalau biji kopinya kita berasal dari biji orang lain itu akan membuat rasa kopi kita itu gak jauh beda dengan orang lain tapi kalau kita biji kopinya dari hasil kita sendiri dan roastingnya dengan metode kita sendiri itu akan menghasilkan rasa yang unik ya kak iya karena kan roasting itu berbeda-beda ada roasting yang putih ada roasting yang benar-benar black gitu warnanya jadi dari rasa pun berbeda kayak gitu oke terima kasih kak Juan iya terima kasih kita tutup untuk sesi tanya-jawab kali ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa mohon applause reactionnya hadirin sekalian demikianlah acara diskusi pada e-talk hari ini izinkan saya menutup acar menutup diskusi kali ini dengan menyampaikan quotes favorit saya dari Walter Disney jika Anda bisa memimpikannya maka Anda pasti bisa melakukannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara saya serahkan kembali kakak marcella silahkan kak baik terima kasih terima kasih kepada Ibu Ibu Mohani SEM selaku moderator dan para pemateri yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kita semua selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu juga yaitu pengumuman pemenang video presentasi DMC dan door prize oleh Ibu Siti Tuti Alawiyah kepada Ibu Siti Tuti Alawiyah saya persilakan untuk maju ke depan selamat menikmati selamat menikmati oke maaf soalan teknis sebentar ya maklum semua serba digital ya saya ulangi sekarang tiba saatnya yang kita nanti-nantikan yaitu pengumuman pemenang juara 1, 2, dan 3 serta juara best favorit pada video expo online kali ini tapi sebelumnya saya ingin menyapa narasumber ya tadi di awal saya belum sempat menyapa narasumber ada Bu Rosmari Ketua IPMI Depok terima kasih sudah menyempatkan waktunya beliau track recordnya di bidang usaha sangat luar biasa ya sosok ibu muda yang tangguh ya berpengalaman di organisasi juga sangat besar sekali kontribusinya lalu berikutnya ada Pak Wahyu juga kolega kami terima kasih Pak Wahyu masukkan pencerahannya sangat bermanfaat sekali tentunya ya beliau juga punya usaha di bidang publishing nah itu tadi mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin memiliki usaha publishing jadi usaha itu bukan melulu kuliner tapi bisa juga di bidang jasa juga Juan yang masih berstatus mahasiswa luar biasa sekali sudah mempunyai usaha berapa cabang baru satu rencana buka franchise boleh gitu ya Ibu Muhani juga moderator kita sekaligus teman saya di kewirausahaan ya Alhamdulillah punya bisnis ya Bu juga Pak Swadi luar biasa luar biasa sekali memang meskipun kita mempunyai profesi sebagai pengajar ataupun mungkin di bidang lain tapi jangan lupakan harus punya dagangan atau usaha gitu baik teman-teman tidak panjang lebar lagi saya ingin menyampaikan menginformasikan pemenang juara satu untuk video expo online ini perlu diketahui bahwa kriterianya sudah kami sampaikan melalui di web juga ada maksudnya di link pendaftaran serta informasi secara langsung dari dosen dosen di setiap kelas kewirausahaan video pertama atau juara satu itu diraih oleh dari juara satu dulu atau tiga dulu ya oke baik juara tiga juara tiga itu diraih oleh dimsam mama ya ketua kelompoknya yaitu Haikal Mioraksa kita beri applause dulu untuk dimsam mama terima kasih alasannya selain memang sudah memenuhi kriteria dari sekian banyak video video dimsam mama ini juga memberikan apa tuh kesimpulan akhir yang yang luar biasa ya jadi dari BMC tadi sudah disampaikan dengan baik lalu ditutup dengan kesimpulan ya semoga dimsam mama nanti menjadi kenyataan ya dimsam mama mama siapa nanti bisa ditambahin ya mama muda oke yang kedua juara kedua diraih oleh karantins project hurray tepuk tangannya dong kebetulan dari kelas saya yang tadi di yang tadi sebelumnya juara tiga itu dari kelas ibu muhani selamat juga ibu muhani lalu karantins project ini ketua kelompoknya yaitu Miralka Nurda Dharma ya selamat untuk kelompoknya mudah-mudahan ide bisnis ini bisa menjadi kenyataan ya bisa menjadi ladang usaha yang direalisasikan lalu yang pertama juara pertama yaitu diraih oleh Diamond Planner Event Creative Digital Activation selamat kepada Diamond Planner ya ketua kelompoknya yaitu Yaomi Suhayatmi tadi bagus sekali public speakingnya dan kelas ini diampu oleh ibu Yus selamat juga untuk ibu Yus nah yang terakhir yaitu diraih oleh kelompok ya kategori bukan juara satu dua tiga kita juga tidak ada juara satu harapan dua harapan harapan dua harapan tiga tetapi lebih ke kategori best favorite ya ya itu konsultan merakyat ya yang diketuai oleh Novita Shell Sabila ya kelas ini diampu oleh Bapak Suwadi konsultan merakyat ini perlu saya informasikan sedikit menjadi best favorite video dari semua yang ada karena dari video ini menampilkan ide bisnis sebagai membuka pelayanan konsultan ya mereka mereka adalah mahasiswa dari fakultas ekonomi di bidang manajemen dan yang menarik dari ide bisnis mereka adalah memberikan apa namanya di dalamnya itu ada unsur empatinya kepada masyarakat atau lingkungan jadi memang teman-teman jika kita mau berusaha satu mungkin yang bisa diingat sama teman-teman tidak harus orientasinya uang karena uang itu bisa bisa kita raise banyak-banyaknya tetapi kita harus juga memperhatikan faktor lingkungan dan kemanusiaan baik teman-teman saya rasa itu saja dari kami ya selanjutnya mungkin akan ada penyerahan simbolik secara simbolik sertifikat untuk narasumber dan untuk para pemenang akan kami berikan e-sertifikat e-sertifikat juga berupa dana tunai dan bukan dana tunai karena di transfer jadi tidak tunai insyaallah akan kami transfer nanti jumlahnya akan diberitahu melalui panitia baik untuk yang menyerahkan sertifikat secara simbolik kami mohon dengan hormat Bapak Suwadi untuk menyerahkan secara simbolik silahkan Bapak diterima oleh Pak Wahyu boleh ya 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 kita beri salam corona ya salam corona oh ya ada empat kelompok terima kasih ya secara simbolik nanti untuk kelompok yang menang akan diberikan ya hujuan ini namanya agak latino ini ya huan kalau di dalam bahasa latin huan baik terima kasih kita foto bersama dulu ya sebentar ya 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 Terima kasih. Seluruh panitia penyelenggara kegiatan hari ini Serta teman-teman partisipan yang hadir pada hari ini Saya Marsala Putri sebagai MC Pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.